Intro Udah ada Rangga ya. Salon personil kelima grup Adam. Oke kamu duduk disini jangan ketawa-ketawa. Ini ada pertanyaan harus jawab dengan jujur. Biar netizen itu penasarannya tuntas gitu ya kan. Apa sih yang gak pernah gue jawab jujur Kak? Iya apakah ini merupakan fitnah atau fakta? Rangga. Yes. Kemarin anak-anak Smash udah ngajakin kamu buat bikin video satu dekade Smash. Bahkan Morgan aja diajak dan mau dan bisa itu waktunya. Tapi justru kamu gak bisa dengan alasan sibuk fitnah atau fakta. Fakta. Dan gue jujur. Oh kamu diajak? Diajak. Oh kira-kira diajak. Jadi kemarin tuh ceritanya kenapa gak ada di video tuh diajak Kak sebenernya. Terus? Cuma itu kan mereka live streaming kan kemarin gitu sama salah satu pihak. Nah kebetulan pas hari itu memang aku syuting sampe malem memang ada dua tappingan gitu. Jadi gak bisa. Jadi gak bisa. Emang gak bisa dibikin rekamannya aja. Kan itu udah streaming ya udah streaming-streaming. Terbikin lagi gitu yang ada kamu nya. Ya tanyain aja ke pihak mereka ya Kak. Mereka tuh siapa? Kok gue effort banget kayaknya. Mereka tuh siapa? Smash dong. Emang kamu bukan smash? Kok tanya ke mereka? Saat ini lagi enggak karena emang kontrak baru aku gak ikut gitu. Oh itu mereka apa? Jadi mereka sekarang kontrak dengan label baru selama dua tahun. Aku memang karena ada kontrak juga yang harus dijalani dengan manajemen. Cuma jadi gak ikut untuk dua tahun inilah istilahnya gitu. Mereka tuh siapa? Berlima aja? Berlima aja. Oh gak pake Morgan? Enggak. Morgan kan keluar. Morgan kan keluar. Oke baiklah. Fitnah atau fakta? Ranga. Kamu gak nyangka bahwa ternyata kemarin itu Morgan mau ikutan buat video buat satu dekade smash. Yang mana itu membuat kamu makin dibully sama netizen. Dengan kata-kata Morgan aja mau ikutan bikin video buat satu dekade. Kenapa justru Ranga gak ada? Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta Kak Ros. Fakta Kak Ros. Kamu gimana perasaanmu? Perasaanmu terhadap netizen satu sampai sepuluh keselnya berapa? Sepuluh. Perasaan kamu terhadap Morgan? Satu sampai sepuluh? Oh biasa aja sih. Biasa aja. Sebenarnya kaget. Karena kan selama ini maksudnya dia udah gak mau dihubung-hubungkan lagi kan gitu. Sebenarnya sama smash. Tiba-tiba di satu dekade ini tiba-tiba dia bikin ikutan video iHeart. Jadi cukup kaget. Tapi ya surprise gitu. Ya bagus lah akhirnya menjalin silaturahmi lagi dengan baik. Kalau dia dibikin lagi ada Morgan, lagi ada kamu mau ikutan? Gak masalah. Bener. Bener nih. Begin ya. Gak usah live streaming kayak. Kirim dari rumah masing-masing ya. Oke. Unang kerumpi ya. Iya. Unang kerumpi. Oh kita lihat-lihat diri tayang nanti. Ya gak ada rangkanya berikut ini. Ya gak ada rangkanya berikut ini. Ya gak ada rangkanya berikut ini. Langkanya berikut ini. Lanjut. Rangga Fitna atau Fakta? Hmm. Pas video satu dekade itu anak-anak smash bilang gini. Miss you Morgan. Miss you. Tapi gak ada tuh. Miss you Rangga. Miss you Rangga Fitna atau Fakta? Anak-anak siapa dulu nih Kak? Eh anak-anak siapa sih? Netizen atau? Anak smash ya kan? Oh ya karena kan kalau aku masih berhubungan dengan baik. Kalau sama anak-anak maksudnya kayak kita masih kontak ada grup juga masih ada sampai sekarang gitu. Terakhir juga kemarin mereka juga ngajak untuk bikin untuk live streaming itu kan di grup gitu. Dan aku masih kontak dengan baik. Tapi kalau Morgan kan memang kondisinya mungkin udah lama banget. Terus tiba-tiba muncul di video itu mereka kaget juga gitu. Gak mereka gak tau kalau dia ada? Kayaknya gak tau sih. Oke. Karena terakhir tuh aku diminta bikin video juga sama tim Smash. Untuk video yang satu dekade itu. Sebenernya ada di Instagramnya Smash tuh ada aku ngucapin selamat untuk 10 anniversary gitu. Nah itu ada video Morgan juga jadi mereka juga kaget gitu. Kamu udah follow-followan sama Morgan? Belum. Eh cek deh yang lain juga gak ada yang di follow tau. Cuma Bisma doang. Iya. Kenapa gitu sih? Gak tau. Undang aja Morgan. Kamu masih follow-followan sama Bisma? Masih. Semua masih. Semua ya. Jadi cuma boleh. Cuma tolong telepon Bisma. Oke lanjut. Vita atau Fakta Ranga? Yes. Kamu bilang kalau kamu akan selalu kan kemarin pernah aku kasih pilihan. Pilih mana jadi desainer atau Smash? Kamu pilihnya Smash. Eh sekarang ternyata kok kamu justru mementingkan acara lain dibandingkan dengan Smash? Guys. Ini bukan pertanyaan fitnah fakta. Ini hanya pertanyaan kepo semata. Hahaha. Ya enggak. Sebenarnya bukan mentingin salah satu pihak sih. Tapi memang kontrak yang aku dapatkan itu memang udah didapatin dari tahun lalu gitu. Terus kontrak Smash dengan label baru itu baru ada di awal tahun. Awal tahun ini dulu. Awal tahun 2020. Awal tahun 2020. Jadi kan aku juga nggak bisa mundur lagi untuk untuk nari kontrak yang di 2019 gitu sih Kak. Jadi tapi mungkinkah kamu akan join? Mungkin. Mungkin banget balik. Karena memang aku hitungannya nggak keluar. Mereka menganggapnya kayak aku cuti gitu. Karena aku baca beritanya Morgan. Eh Morgan salah. Rangga keluar dari Smash. Ini berita dari mana? Oh ternyata karena ada kontrak dengan label baru. Karena ada kontrak dengan label baru. Dan kamu tidak termasuk di dalamnya. Oke coba kita lihat seperti apa waktu itu ketika aku tanya sama Rangga. Barang nggak kamu pilih mana Smash atau itu. Dibilang Smash lah forever Smash. Mana? Nih kalau nggak ada berarti karena ini nih. Ah ngarang deh Kak Rosni. Ada kok. Mana? Lanjut yuk. Tuh lanjut yuk. Nggak ada. Nggak ada. Bikinan-bikinan aja nih. Eh ada. Ada. Kemarin waktu aku. Yang mana? Nggak ada buktinya. Lagi naik odong-odong kita. Didi Sinian Hongkong. Lanjut ya. Rangga Fitna atau Fakta? Ya. Kamu sebenarnya udah ikut foto bareng anak Smash di photoshoot. Tapi karena kamunya nggak jelas dan nggak ada kabar. Akhirnya semua photoshoot untuk promo dan event yang ada kamunya itu di edit. Dan di cut semua bagian kamu. Fitna atau Fakta? Fitna. Karena? Karena memang aku nggak ikut photoshoot yang baru. Oh nggak ada. Nggak ada. Jadi terakhir tuh mereka pakai photoshoot yang lama. Yang di tahun 2019 itu masih ada aku. Terus udah gitu mereka ya mungkin kan klien juga kalau undang nggak ada akunya aneh juga kan. Iya sih. Membuat orang bertanya-tanya akhirnya ya mungkin diilangin gitu. Oke. Jadi ini untuk berjelas. Kalau yang ini aku emang nggak ikut nih. Yang putih-putih ini emang nggak ikut. Karena itu video klip yang baru Kak. Kok ada tuh 2, 3, 4, 5, 6. Itu featuring sama Om Leo. Oh iya ini kamu juga nggak ikutan karena ini kontak baru ya. Iya itu kontak baru ya. Ya oke. Jadi dia bukan dikeluarin ya. Emang dia mengeluarkan diri. Oh salah ya. Lanjut yuk. Nggak ada udah abis. Mau kita ajarin dia aja. Kamu bukan sebelum tadi kesel netizen tingkatnya sampai 10 ya. Kita akan panggirkan orang yang akan mengajari kamu bagaimana caranya. Oke. Membela diri melawan komen-komen netizen ya. Oke kita panggirkan Maya Sheva. Hai Maya Sheva. Atlet. Iya kan. Atlet karate ya. Iya karate. Dia akan mengajari kamu karate. Hah? Lihat depan. Di sini aja. Di sebelah sini. Nah biar kelihatan. Biar tinggi sih. Nah oke. Kita mau belajar dulu atau kita lihat dulu profilnya Maya Sheva berikutnya. Maya Sheva, perempuan keahiran Jakarta berusia 25 tahun ini adalah atlet karate yang pernah meraih medali perunggu pada ajang SEA Games Filipina 2019, meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Nasional 2016, mewakili DKI Jakarta, hingga raih medali perunggu pada Thailand Open Karatedu Championship di tahun 2015. Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Nasional Jakarta ini pada 2017 sempat merasakan kecewa lantaran namanya yang tak terdaftar pada pemusatan latihan nasional guna mengikuti seleksi ajang SEA Games 2017. Bungsu dari empat bersaudara yang menggeluti karate sejak di sekolah desa ini pernah menjadi pemeran pengganti Dian Sastrowardoyo dalam film The Night Comes For Us bersama Iko Weiss. Benarkah Maya akan pensiun menjadi atlet untuk mencari kekasih? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Jago nih, tolong diajarin dia. Ini anak-anak semua nih ya. Kamu ya Rea, untuk melawan, menghadapi komentar netizen, membela diri terhadap komentar netizen. Coba ajarin gerakannya semua-semua. Ini cowok-cowok semua ya. Oke, belajar sama Mai siapa? Siapa? Karena nggak. Gimana gayanya? Gaya sederhana? Sederhana ya. Semua-semua berdiri-berdiri. Apa gimana? Kisami Gyaku namanya. Kisami Gyaku. Kisami Gyaku. Kisami Gyaku lanjut tendang. Tendang. Oke, semua bareng-bareng, bareng. Ini akan menjadi semuanya. Biar semua ya. Biar semua ya. Tendang. Ganti kaki. Cepet ya sekarang ya. Samy Gyaku, tendang. Samy Gyaku. Weeey. Saloso. 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 Masa gitu nggak bisa? Jawanya udah. Iya. Gampang loh ga. Oke, baiklah ya. Aku yang belajar ya. Oke, baiklah belajar. Oke. 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 Kisami. 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 Satu hak ya. Luar biasa. Oke. Sekarang Maya Sefa. Udah ngajarin mereka untuk membela diri. Sekarang saatnya kamu. Duduk di kursi ini. Untuk menghadapi saya. Kisamu Gyaku. Haa. Langsung jawab pertanyaan saya. Apakah pertanyaanku ini. Fitnah atau. Waktah. Silahkan duduk. Rangga sini aja ya. Oh Rangga nemenin tuh. Rangga nemenin. Mana ke atas pertanyaannya? Oh ini di sini juga ya. Eh Rangga nemenin semua episode dong. Gak ada. Gak ada. Oke baiklah. Rangga mau nemenin semua episode. Iya. Lumayan Kak Ros Ros. Nanti aku bilang gini. Oh gara-gara Kak Ros nih. Maya Vita atau Fakta? Banyak yang gak tau. Kalau kamu itu. Pernah main film. Sebagai pemeran penggantinya Dian Sastrok. Di bagian adegan action film. The night comes for us. Bersama Iko Wais. Fakta. Banyak yang gak tau kan? Banyak yang gak tau. Iya ya. Gimana ceritanya? Terus kamu ketemu sama Dian Sastrok dan Iko Waisnya? Iya jadi aku tuh masuk ke dalam timnya Iko Wais. Jadi waktu itu kayak lagi latihan. Di tempat latihan aku itu. Tempat latihannya Wais Team. Jadi ada casting. Kebetulan temen aku juga yang nyalurin. May coba aja ikut. Soalnya aku kalau ikut-ikut casting ke acting. Acting kan rada kurang suka. Nah ini May pukul-pukul aku berantem. Tenang aja gitu. Jadi tertarik lah untuk ikut gitu. Jadi pas ikut casting. Waktu itu ada masalah juga. Misalnya ada cewek yang gak mau sama aku. Jadi aku sama cowok. Sama salah satu anak Wais Team juga. Karena banting-bantingan kan adegannya gitu. Ada satu cewek katanya aku kekasaran. Ini sayang lagi social distancing. Sebenernya saya tuh pengen pegang ototnya. Kayaknya ototnya dari kawat baja banget ya. Gak juga sih. Gak juga. Oh kamu terlalu ini. Iya gitu. Karena emang belum tahu basic dari film itu seperti apa sih. Karena kan kalau misalkan karate yaudah kita pukul aja. Kalau misalkan film kan kita harus kayak gini biar lebih kelihatan di kamera. Tapi aku gak tau langsung pukul aja terus dia kayak. Jangan dong jangan kayak gitu. Udah lah lepot akhirnya sama cowok gitu. Oke lanjut Maya Fitna atau Fakta. Iya. Kamu mau pensiun dari dunia karate karena kamu pengen punya pacar. Fitna. Soalnya kalau masih jadi atlet itu cowok-cowok suka takut. Deketin kamu. Fitna. Enggak lah enggak. Tapi kalau atlet itu kan komitmen ya. Latihannya kan emang serius banget. Iya betul. Itu gak sih buat bergaul. Waktu sih yang pasti gak sebanyak waktu kayak orang biasanya yang gak punya kesibukan jadi atlet ya. Pasti waktu bermain kurang. Pasti lebih utamain untuk latihan, latihan dan latihan. Karena latihannya juga kan programnya itu kita setiap hari. Dan latihannya lumayan capek banget. Jadi program jangka panjang. Ada latihan fisik dan ada latihan teknik. Jadi itu sih yang berat. Jadi kamu yang fitnah tuh yang mana? Mau cari pacar atau mau pensiun jadi atlet? Yang fitnah tuh yang mau cari pacar. Oh tapi tetap emang mau pensiun jadi atlet. Terus mau jadi apa? Insya Allah nanti. Oh nanti. Kalau kamu gak jadi atlet lagi kamu akan jadi apa? Aku kan lulusan jurnalis juga. Mungkin akan terjun ke dunia jurnalis. Oh hati-hati udah ditanya sama dia. Jawab gak? Jawab gak? Gitu. Enggak. Karena sepertinya dia bohong. Oh iya. Tadi aku melihat dia berjalan dengan laki-laki di ruang make up. Oh. Siapakah itu? Siapakah itu? Gapapa biar seru aja sih. Bisa-bisa-bisa. Lumayan lah ya. Lumayan. Oke lanjut. Vita atau fakta? Banyak cowok itu yang kalau deketin kamu itu agak jiper. Karena kamu lebih bisa membela diri sendiri dan kamu jagoan. Fakta. Karena cowok rata-rata gini. Ah serem ah lu berotot gitu. Ah serem ah ntar lu ditendong lagi kayak. Apa sih gitu. Gue cewek juga kok. Liat ya cewek. Dan dan juga gitu. Iya iya tentu. Mereka pada takut gitu. Nah jangan takut. Kalau kamu gak jahat ya gak akan diapa-apain ya kamu. Kecuali kamu seling. Oh. Kamu apain kamu apain? Kamu apain? Kamu apain kalau ada cowok seling gue? Nangis juga ujung-ujungnya. Tapi sebelum nangis dibanting dulu. Iya. But. Maya Fit atau Fakta. Mama kamu awalnya gak setuju kamu jadi atlet karate. Karena bela diri karate bikin otot kamu itu keker. Padahal kamu itu kan cewek. Fakta. Itu fakta. Terus akhirnya mama? Jadi dulu waktu kecil karena aku ikut karate itu dari umur 8 tahun. Jadi papa yang ngizinin boleh. Karena mama karena aku anak terakhir terus perempuan. Jangan deh ntar pukul-pukulan tangannya kasar latihan di asfal gitu. Itu biasa lah. Terus aku yang kayak nangis. Pengen mama pengen pukul-pukulan pengen guling-gulingan gitu. Jadi emang ada jiwa-jiwa berantemnya. Eh tapi di luar-di luar pada saat kamu lagi pertanding gitu ya. Pernah gak sih berantem? Di luar. Pernah. Jadi cowok pengalaman waktu di pasar. Di apa namanya? Di pasar. Di cowel pantatnya gitu. Oh. Jadi langsung refleks. Nah itu kalau misalkan kalian punya bela diri. Kalian pasti punya refleks itu. Jadi langsung. Oh gini. Set gini ya. Oh bukan di tenang ke belakang. Oh enggak. Pasti tangan. Pasti tangan. Refleks utama pasti tangan. Itu baiknya belajar bela diri ya. Untuk bisa membela diri. Kita akan kembali lagi dengan cowok. Tetap di Dumpi. Dumpi.